Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 2 drama yang dirilis tahun 2017 berjudul Chikego Typewriter Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang Untuk yang belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai Eugenio tidak menyangka dia bisa tertangkap basah, sementara Seju sangat marah padanya Seju bertanya siapa yang mengutusnya, kemudian menghubungi Jisok menyuruhnya datang Setelah itu, Seju mengikatnya lalu membuka pintu karena Jisok datang Seju menarik Jisok ke ruang menulisnya, agar Jisok tidak bisa menyangka lagi bahwa dia menyewa penulis bayangan Seju bingung, Eugenio menghilang Seju memberitahu, tadi pria itu duduk disini Dan dia bilang bahwa dia adalah penulis bayangan yang disewa oleh Jisok Jisok menghubungi Yu Changmyong, penulis bayangan yang mau dia sewa untuk membuktikannya Seju sadar, pria itu bernama Eugenio Kemudian melihat lukisan di dinding namanya Eugenio Seju sangat kesal, dia menyuruh Jisok keluar Di luar, Jisok menghubungi dokter Seju Dia memberitahu, sikap Seju sangat aneh Sementara Seju terus bertanya-tanya siapa pria itu Keesokan harinya, Eugenio datang ke klinik hewan Dia terus mengawasi Jonsol, yang mulai hari itu bekerja di klinik sebagai dokter hewan Temin datang, dia mau menitipkan kucingnya karena akan pergi jauh selama lima hari Untuk mengumpulkan materi novelnya Tidak jauh dari tempat itu, Eugenio melihat mereka Jonsol memeriksa Beksol, kemudian mengajarkan Temin caranya bermain dengan kucingnya Agar tidak depresi Kucingnya depresi karena Temin lebih sering menitipkannya di klinik daripada bermain dengannya Saat membayar, Temin mengajaknya minum setelah pulang kerja Dia mau berterima kasih karena Jonsol mengurus Beksol hari ini Dan ingin minta bantuan padanya Pada malam harinya, Seju masih belum bisa menulis Dia memutuskan untuk minum obat, kemudian tidur Namun dia tidak bisa memejamkan matanya karena terdengar bunyi tik-tik-tik Seju mencari asal suaranya Ternyata bunyi detik jam tua milik Jonsol Di sebuah restoran, Temin minta Jonsol untuk menjadi penasehat, pengawas, dan asisten menulisnya Dia membutuhkan pengetahuan dalam bidang kedokteran hewan untuk membantunya menulis Jonsol memberitahu sudah lama berhenti menjadi dokter hewan Dia tidak bisa membantunya Temin bertanya kenapa dia berhenti menjadi dokter hewan Jonsol memberitahu beberapa tahun yang lalu terjadi wabah penyakit mulut pada sapi Dokter hewan dan mahasiswa dikerahkan untuk menghentikan wabah itu Mereka bertugas membunuh hewan yang terkena wabah Dan mengumpulkan darah untuk memeriksa dan dites Sejak saat itu, dia tidak bisa melupakan tangisan sapi-sapi itu Dia menjadi dokter hewan untuk merawat hewan yang sakit Tapi hewan yang dia bunuh lebih banyak daripada hewan yang dia selamatkan Di depan rumah Beng Wul, Seiju melihat Jonsol berjalan diikuti Yujinoh Setelah Jonsol masuk, Seiju bertanya kenapa dia ada di sini Yujinoh memberitahu dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jonsol Sementara Beng Wul yang berada di halaman dengan Jonsol Menyuruh Beng Jin mengambil semangkuk kacang merah Karena dia merasakan kedatangan sesuatu yang jahat Yujinoh memberitahu dia bertemu pertama kali dengan Jonsol Saat datang ke Korea dari Amerika Seiju menyuruhnya berhenti berbohong Yujinoh mengatakan ada yang datang, mereka harus kabur Beng Wul melempar kacang merah ke arah Seiju Jonsol bertanya apakah dia datang untuk menemuinya Seiju mengatakan dia datang kemari bukan untuk menemuinya Kemudian pergi Jonsol mengikutinya Sementara Beng Wul menyuruh Beng Jin Memungut kacang merah yang tadi dia lempar Yujinoh membantunya Beng Jin terpesona melihat wajahnya Yujinoh memberikan dua kacang merah terakhir Membuatnya berhayal Beng Jin bertanya siapa namanya Yuu Sementara itu Seiju bertanya bagaimana dia bisa mengenal Yujinoh Jonsol menjawab dia tidak mengenal Yujinoh Kemudian bertanya alasan Seiju datang menemuinya Seiju memberikan jam tuanya Dia memberitahu menemukannya di jalan Jonsol sangat senang Dia tidak menyangka Seiju berbuat baik padanya Walaupun sikapnya ketus Seiju minta Jonsol jangan salah paham Dia menemukannya saat perjalanan bisnis Jonsol mentraktir Seiju makan Dia ingin berterima kasih Karena Seiju telah menemukan hatinya Sambil makan Seiju memberitahu Banyak kenangan yang kembali Dia ingat pekerja paru waktu Yang biasa membawakannya coklat panas Dan diam-diam memotretnya Jonsol mengingatkan dulu mereka pernah bicara Dan dia tersenyum padanya Dulu Jonsol bertanya apakah dia seorang penulis Seiju menjawab saat ini Dia hanya bercita-cita menjadi penulis Dia akan bahagia jika bisa hidup dengan menulis Jonsol bertanya lagi Dia ingin menjadi penulis seperti apa Seiju menjawab penulis yang tidak bisa ditiru siapapun Jonsol memberitahu membaca selembar naskah novelnya Yang dia buang Setelah membacanya Jonsol sudah mengetahui Bahwa dia akan menjadi penulis yang sangat sukses Sejak saat itu dia mendukungnya Dia berharap usahanya segera membuahkan hasil Dan berdoa agar kehidupan sulitnya Hanya menjadi cobaan singkat Yang harus dia lalui untuk menjadi penulis fenomenal Dalam perjalanan pulang Seseorang memotret mereka Seiju mengajak Jonsol lari Jamnya jatuh dan Jonsol mengambilnya Kemudian mereka bersembunyi di balik dinding Muncul ingatan saat Seiju lari bersama Suhyon Seiju bertanya siapa dia Kenapa selalu muncul di hadapannya Dalam mimpinya, pikirannya, dan di novelnya Jonsol hanya bisa diam Sementara Seiju memutuskan pergi meninggalkannya Sebelum tidur, Jonsol melihat jamnya hidup Padahal tukang reparasi mengatakan tidak bisa diperbaiki Kesokan harinya, Bang Jin memperlihatkan berita Tentang Seiju dan Jonsol Seiju diberitakan kencan dengan wanita misterius Mantan dokter hewan Wanita penguntit yang menyusup ke rumah Seiju Adalah wanita yang sama dengan yang menolong Seiju dalam kecelakaan mobil Keduanya sama-sama berinisial J Beberapa orang berspekulasi Nona J bukan kekasih Seiju Tapi penulis bayangan rahasianya Doha juga membaca artikel itu Dia kemudian mendengar istrinya bicara dengan reporter Song Sohee membayar reporter Song untuk membuat berita itu Sementara itu, Seiju memberitahu Jisok Dia sudah sering mengalami rumor skandal Perselisian plagiarisme dan spekulasi penulis bayangan sejak debut Jadi dia akan bersikap biasa Dan tidak perlu menanggapi rumor itu Setelah menutup teleponnya, Seiju berusaha menulis lagi Tapi tidak bisa Dia mengambil mesin tiknya Tapi tetap saja dia mengalami kebuntuan Akhirnya dia memutuskan untuk mencuci wajahnya Kembali ke ruangannya Dia melihat Yeujino sedang mengetik Yeujino bertanya apakah dia tertangkap basah lagi Seiju bertanya dia sedang apa di sini Yeujino memberitahu dia ingin membantunya menulis Karena Seiju terlihat terus merobek naskahnya Seiju bertanya bagaimana dia bisa masuk ke rumahnya Yeujino memberitahu dia pernah bergabung dengan dunia hitam Dan membobol pintu adalah hal yang mudah baginya Seiju bertanya siapa yang mengutusnya Yeujino menjawab ini adalah kemauannya sendiri Karena dia ingin menjadi temannya Dan ingin tinggal di sini bersamanya Seiju mengatakan akan menelpon polisi Yeujino melarangnya Jika Seiju tetap melakukannya Dia akan memberitahu bahwa dirinya adalah penulis bayangannya Seiju menariknya keluar Tiba-tiba bel rumahnya bunyi Dia menyuruh Yeujino menunggu di ruang menulisnya Doha datang karena mencemaskan Seiju Setelah membaca artikel itu Seiju bertanya maksud kedatangannya Terang-terangan Seiju mengatakan membenci Doha Karena Doha mengkhianatinya Padahal Doha adalah orang yang paling dia percaya Dan dia menganggapnya seperti ayahnya sendiri Doha minta secangkir teh pada Seiju Sementara itu, Yeujino menemukan draft pertama Novel berjudul Fet Yeujino mencari buku dengan judul yang sama Lalu membaca draft novel itu Dan tiba-tiba dia jatuh Doha yang mendengarnya memeriksanya ke dalam Yeujino bersembunyi di bawah meja Saat Doha memungut kertas Dia melihat ke bawah meja Seiju marah karena dia masuk tanpa izin Doha mengatakan dia memiliki sesuatu Yang tidak pantas dimiliki seorang penulis Kemudian memberitahu akan pura-pura tidak melihatnya Seiju melihat ke bawah meja Dia bertanya pada Yeujino Apakah dia ingin menghancurkan hidupnya Kemudian memberitahu Dia tidak akan mudah dihancurkan Yeujino bertanya Apakah dia pernah menjadi penulis bayangan Apakah dia menulis novel berjudul Fet Untuk Bek Temin Dulu Seiju meminta Temin membaca draft pertama Novel Fet yang dia buat Seiju mengatakan Berniat memperlihatkan draftnya pada ayah Temin Selanjutnya Seiju mengambil draft Chicago Typewriter Kemudian dia bilang Lebih memilih seseorang mencuri tulisannya Daripada mengakui karya orang lain Pada malam harinya Jon Sol diteror oleh penggemar Seiju Mereka menduga Jon Sol adalah penulis bayangan Seiju Bang Jin memintanya Untuk mengabaikan telponnya Kemudian dia pergi keluar Untuk membeli minuman Di depan rumah Dia bertemu dengan Yeujino Yeujino bertanya Apakah Jon Sol sudah tidur Bang Jin masuk ke dalam Memanggil Jon Sol Di dalam Jon Sol melihat jam tuanya Muncul ingatan Su Hyun dilatih menembak oleh Yul Yeok Bang Jin memberitahu Ada yang mencarinya di luar Saat Jon Sol keluar Yeujino tidak ada Terdengar seseorang bersiul Jon Sol mendatangi asal suara itu Tiba-tiba angin bertiup kencang Dan topinya jatuh Su Hyun mengambil topinya yang jatuh Kemudian masuk ke Carpe Diem Dia memberitahu Yul Yeok Dana kampanye akan dikirim ke Mancuria Pukul 8 Menggunakan kereta Sun Niju Yul Yeok melihat luka di tangan Su Hyun Su Hyun memberitahu Dia diikuti polisi Polisi masuk ke Carpe Diem Mereka memeriksa setiap pelanggan dan ruangan Su Hyun buru-buru mengobati lukanya Mereka masuk ke ruang ganti wanita Su Hyun memberitahu dalam bahasa Jepang Bahwa para wanita harus berganti pakaian Untuk tampil di pertunjukan Akhirnya mereka pergi Dan Su Hyun tampil di panggung Selain penembak Jitu Dia adalah penyanyi di Carpe Diem Su Hyun melihat Wiyong sedang memegang jamnya Tiba-tiba terdengar Beng Wul memanggilnya Beng Wul menceritakan Saat Jonsol berusia 10 tahun Dia sering bilang membunuh orang yang seharusnya tidak dia bunuh Ibunya membawanya ke dokter Tapi dokter bilang Jonsol anak yang sangat imajinatif dan cerdas Tapi ibunya tidak percaya Jadi dia membawanya ke Beng Wul Beng Wul memberitahu Saat Jonsol menyeberangi sungai kelupaan Dia melihat ke belakang karena punya penyesalan dalam hidup Atau ada orang dan kenangan yang tidak terlupakan Seharusnya dia tidak boleh melihat ke belakang saat menyeberangi sungai kelupaan Karena bisa memberinya sisa-sisa ingatan Beng Wul minta Jonsol menjalani hidupnya Dan lakukan yang terbaik Agar tidak ada penyesalan atau cerita sedih dalam dirinya saat dia meninggalkan dunia Di ruang menulis Seju memungut draft naskah yang tadi dia bakar Muncul kembali ingatan di Carpe Diem Wiyong sedang menulis novelnya Dia bertanya apakah Yul Yeok tidak mau menulis lagi Yul Yeok menjawab tidak Sekarang dia akan mulai berkencan dengan Suhyeon Seju melempar kertasnya setelah mendengar ucapan Yul Yeok Kesokan harinya Seju berusaha menulis lagi Dia harus menulis dengan kemampuannya Dan membuktikan bahwa dirinya masih mampu Besok paginya Jisok menghubungi Dia memberitahu sudah membaca skripnya Gaya penulisannya kaku dan alur ceritanya tidak menarik Seperti bukan tulisan dia Seju mengatakan sepertinya dia salah mengirim filenya Dia minta waktu 2 jam untuk mengirimnya Karena dia sedang olahraga Seju pergi ke halaman depan rumahnya Dia mencari ditumpukan sampah Skrip yang dia bakar Namun tidak menemukannya Kembali ke rumah Yul Yeok memberitahu dia punya salinan skripnya Dia akan memberikan skripnya dengan syarat Seju harus menyelesaikan novelnya Dan harus mengizinkannya tinggal di rumah itu Yul Yeok akan tinggal di rumah itu Sampai novelnya selesai Seju mengambil skripnya Membacanya kemudian mengetik skripnya Saat akan mengirim filenya Seju teringat pertanyaan Jonsol Dia ingin menjadi penulis seperti apa Seju menjawab Penulis yang tidak bisa ditiru Kemudian teringat ketika Jonsol berdoa untuknya Akhirnya Seju tidak jadi mengirim file itu Kemudian menangis Seju menunggu Jonsol pulang kerja Dia memberitahu agak terhambat saat menulis novel Jadi dia ingin tahu lebih banyak Tentang psikologi wanita Seju memberikan perumpamaan Ada seorang aktor terlaris dan terkenal di dunia Dan ada seorang penggemar biasa Suatu hari aktor itu sakit parah dan akan mati Dia ingin melakukan sesuatu untuk penggemarnya Saat dia masih ada di puncak karirnya Kira-kira apa keinginan penggemar itu Jonsol menjawab Yang pertama mungkin penggemarnya itu ingin pamer pada temannya Mereka pergi makan di restoran tempat Bang Jin kerja Bang Jin iri melihat Jonsol bisa makan bersama dengan Seju Yang kedua penggemarnya ingin berjalan di jalanan ramai Dengan seorang aktor terkenal Menikmati mata iri yang memandang karahnya Seju bertanya kenapa harus memakai masker Jika suka dilihat orang lain Jonsol memberitahu sekarang dia harus hati-hati Berkat seseorang sekarang semua orang mengenalnya Seju minta maaf kemudian mengajaknya menembak Dia minta Jonsol menembak untuk mendapatkan hadiah boneka hewan Seju melihat tangan Jonsol gemetar Dia memegang tangan dan bahunya Dia memahami teori menembak profesional dari novel-novel yang dibuatnya Seju mengatakan jangan membiarkan ketakutan mengambil alih dirinya Dia harus percaya pada dirinya Kemudian menyuruhnya menembak Sebelum pergi Seju memanggil nama Jonsol Dan mengucapkan terima kasih Dia tidak akan lupa bahwa Jonsol adalah penggemar pertamanya Selanjutnya Seju datang ke kantor penerbitan dengan Eugenio Dia menyuruh Eugenio keluar dari mobil dan mengikutinya Mereka masuk ke ruang konferensi pers Seju menyuruh Eugenio mengikutinya Dan mempersilahkannya duduk Jisok bertanya-tanya apa yang ingin Seju lakukan Seju mengatakan hari ini dia ingin menyelesaikan masalah rumor Bahwa dia punya penulis bayangan Di restoran Dehan, Bang Jin memberitahu Seju sedang mengadakan konferensi pers Terkait rumor penulisan bayangan Kembali ke Seju Dia mengatakan Dulu dia tidak punya penulis bayangan Tapi sekarang dia punya Reporter Song bertanya Dimana penulis bayangan itu sekarang Seju memberitahu Novel seri Chicago Typewriter Ditulis oleh pria ini Pria ini adalah penulis bayangannya Seju mengatakan akan menerima semua konsekuensinya Dan memohon agar mereka berhenti meneror orang yang tidak bersalah Wanita yang disebutkan dalam artikel Adalah orang yang menyelamatkan hidupnya Dan penggemar novel-novelnya Kemudian jika mereka ada pertanyaan Pria di sampingnya akan menjawabnya Jisok mengatakan dia sudah gila Di rumahnya Seju melihat video konferensi persnya Tidak ada Eugenio di video itu Atau di artikel manapun Eugenio bertanya apakah dia baik-baik saja Dia terlihat sangat terkejut Seju bertanya siapa dia sebenarnya Dia memberitahu bahwa dirinya adalah hantu yang terkurung di Mesintik selama 80 tahun Pantes saja ya guys Ada yang memanggil Seju di cafe Chicago Dan Eugenio pertama kali melihat Johnson di bandara dari Chicago Eugenio juga bisa masuk ke dalam rumah Dan menghilang saat diikat di kursi Saat konferensi PES Semua orang bingung melihat tingkat Seju Karena mereka tidak bisa melihat Eugenio Seju pingsan setelah mengetahuinya Dia sadar setelah dibangunkan oleh Eugenio Seju berusaha kabur Tapi Eugenio muncul terus di hadapannya Eugenio mengatakan Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dirinya bisa terlihat oleh Seju Awalnya Seju tidak bisa melihatnya Di hari pertama kali Seju melihatnya Dia pikir itu hanya kebetulan terjadi Tapi kemudian Seju bisa melihatnya lagi Dari situ dia yakin Sekarang Seju bisa melihatnya Namun dia belum tahu kenapa itu bisa terjadi Jadi hanya Seju dan Bang Jin yang bisa melihat Eugenio Bang Jin bisa melihatnya mungkin karena dia adalah anak seorang cenayang Eugenio minta bantuan Seju untuk mencari tahu bagaimana caranya dia bisa terlihat oleh orang Seju bertanya kenapa harus dirinya Apakah dia ingin merasuki tubuhnya Eugenio memberitahu dia belum bisa merasuki tubuh manusia Tapi dia bisa melakukannya pada hewan Seju bertanya kenapa dia ingin terlihat Eugenio memberitahu dia ingin menyatakan perasaannya pada John Sol Dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya Di kamarnya John Sol sedang membaca novel Dan dia menandai kata-kata yang penting Lalu melihat video konferensi Pes Seju Dia memutuskan datang ke rumah Seju membawa makanan Di rumah Seju, Eugenio memberitahu Ada banyak pria yang menyukai John Sol Karena dia sangat menarik Jadi dia harus menampakkan dirinya Tiba-tiba berumahnya bunyi Eugenio sangat senang melihat John Sol datang Dia membuka pintunya Lalu bersembunyi John Sol menegaskan dia masuk Karena Seju membuka pintunya Jadi selama ini Yang membukakan pintu untuk John Sol adalah Eugenio Dia kasihan pada John Sol Karena Seju selalu bersikap kejam padanya Seju teriak siapa yang menyuruhnya membuka pintu Membuat John Sol terkejut Kemudian teriak apa yang dia lakukan John Sol bertanya kenapa dia terus berteriak Padahal dia yang membuka pintunya Eugenio memberitahu John Sol tidak bisa melihatnya Seju bertanya kenapa dia datang selarut ini John Sol memberikan makanan yang dia bawa Dia datang untuk menghiburnya Dan mengucapkan terima kasih Karena sudah memohon Agar orang-orang berhenti menerornya Lalu John Sol mengambil bukunya Dia ingin membaca kata-kata yang sudah dia tandai Eugenio mengatakan Dia memiliki hati yang indah Seju menyuruhnya diam John Sol merasa sedih Dia memberikan bukunya pada Seju Seju kesal pada Eugenio Dia menyuruhnya pergi John Sol minta maaf Dia buru-buru pergi Mereka berusaha menahannya Tapi malah membuat tas John Sol rusak Seju mengejar John Sol John Sol mengatakan sudah berusaha memahaminya Karena hari ini Seju melakukan konvensi pers Tapi dia juga manusia Dia menyukai bakatnya sebagai penulis Tapi dia rasa dia tidak menyukainya sebagai manusia Setelah John Sol pergi Seju mencari Eugenio Dia curiga Eugenio berada di dalam lukisan Lukisannya melirik setiap kali Seju mengalihkan pandangan matanya Hingga akhirnya Seju pingsan melihat lukisannya berubah Kesokan harinya Ibu Kang matakan Mereka akan menemaninya melewati masa sulitnya Mereka tidak tahu Seju sangat stress Sampai melakukan tindakan nekat di depan para jurnalis Tiba-tiba Ji Sok datang Ji Sok bertanya kenapa dia bisa berfikiran Untuk melakukan tindakan itu Sekarang media dan publik memihaknya Artikel dan komentar positif langsung berhamburan Di dalam ruangan menulisnya Seju memberitahu yang menulis novel itu adalah penulis bayangan Tapi penulis bayangan itu adalah hantu Ji Sok izin pergi ke toilet Dia menelpon dokter sekiater Seju Sementara itu Seju menyuruh Eugenio keluar dari lukisannya Dan Ji Sok melihatnya dari luar Ji Sok memberitahu dokternya Sepertinya Seju sudah gila Selanjutnya Seju datang menemui dokternya Dokternya bertanya apakah dia masih takut ditelantarkan Mungkin dia mengumumkan berhenti Karena takut ditinggalkan oleh pembacanya Dan ingin menghindari hal itu Apakah dia masih bermimpi buruk Saat dia diselamatkan oleh seseorang di tebing Tapi akhirnya penyelamat itu membiarkannya jatuh 15 tahun yang lalu Seju ditinggalkan oleh kerabatnya sendirian Setelah mereka mengambil uang duka orang tua Seju Doha datang menemuinya Doha adalah cinta pertama ibunya Seju Namun ibunya menikah dengan pria lain Yang kebetulan adalah teman Doha Doha mengajak Seju tinggal di rumahnya Dan dia tidur sekamar dengan temin Sohi memberitahu selama dia tinggal disini Hiduplah dengan tenang seperti hantu Dan pastikan tidak ada yang bisa mendengarnya bernafas Karena dia adalah aib keluarga ini Jadi tidak ada yang boleh tahu Sohi berpikir Seju adalah putra Doha Walaupun hasil tes DNA membuktikan Mereka tidak ada hubungan darah Kembali ke Seju Dia menjawab tidak pernah bermimpi buruk lagi Kemudian dia pergi karena melihat Eugenio di hadapannya Di mobil Eugenio memberitahu Bukan dirinya yang menulis novel itu Novel itu ditulis oleh dia 80 tahun yang lalu Mereka berteman di kehidupan sebelumnya Dan mereka adalah penulis Novel itu adalah cerita tentang hidup mereka yang belum selesai Seju tidak percaya dia menyuruhnya pergi Tiba di rumahnya ibu Kang menutup mata lukisannya Seju meminta dia dan yang lainnya untuk pulang Karena dia mau sendirian Seju melihat buku yang diberikan John Sol Kemudian membacanya Di klinik hewan Temin datang membawa Bek Sol yang sakit Sambil menunggu Bek Sol dirawat Temin mengajak John Sol ke studionya Setelah John Sol pulang kerja Temin membujuknya lagi Agar John Sol mau menjadi asisten penulisnya Akhirnya John Sol mau menerima tawaran Temin Temin memberikan hadiah buku novel berjudul VED Dengan tanda tangannya Di depan klinik hewan Seju melihat John Sol bersama Temin Kemudian dia bersembunyi Di depan pintu John Sol melihat anjing itu berdiri Lalu dia memberinya makan Temin bertanya bagaimana dia bisa bertemu dengan anjing ini John Sol menceritakan Kebetulan dia bertemu dengan anjing ini Karena anjing ini Dia bisa bertemu dengan Han Seju Seperti kisah Gion Woo Kemudian John Sol menamai anjing itu Dengan nama Gion Woo John Sol memberitahu Dia tidak bisa membawa ke rumahnya Karena Gion Woo adalah jenis anjing penangkal arwah Jadi Beng Woo tidak mengizinkannya Temin mengatakan Dia mau menjaganya Sebelum masuk ke mobil Seju menyapanya Dia bertanya kenapa datang ke sini Temin memberitahu Dia datang untuk mengobati kucingnya Seju mengatakan Kucingnya tampak seperti anjing Temin memberitahu Kucingnya sedang dirawat Dan ini adalah anjing hadiah dari dokternya Seju melihat Temin menganggap John Sol bukan hanya sebagai dokter kucingnya Temin juga menduga John Sol cukup istimewa bagi Seju Dari foto-foto yang beredar di media Temin mengakui selalu tertarik dengan apa yang Seju kerjakan Seju mengatakan Dia yakin Temin hanya tertarik dengan hal yang dirinya miliki Dia selalu ingin merebutnya Temin mengatakan Dia membiarkan dirinya merebut darinya Kehilangan sesuatu berarti dia gagal melindunginya Itu sama artinya dengan dia menelantarkannya Seju mengatakan Mulai sekarang Dia tidak akan membiarkan siapapun merebut miliknya Kemudian mengambil John Woo Dia memberitahu anjing ini adalah miliknya Dalam perjalanan pulang Yu Jin-ho bertanya apakah dia baik-baik saja Seju mencari asal suara Kemudian menyadari Yang bicara adalah Yu Jin-ho di dalam tubuh John Woo Guys berarti anjing yang masuk ke rumahnya Memakan USB-nya dan yang lari ke pelukan John Sol adalah Yu Jin-ho Seju menyuruhnya keluar Karena Yu Jin-ho tidak mau keluar Seju mau memukulnya dan John Sol melihatnya Seju menjelaskan terkadang keadaan yang dilihat Tidak seperti kelihatannya John Sol bertanya kenapa dia menghalangi ketika Temin mau menjaganya Padahal dia tidak mau menjaganya Dan akan menelantarkannya jika anjing ini membuatnya kesal Karena dia hanya mencintai dirinya sendiri Yu Jin-ho meminta Seju untuk menghentikan John Sol Seju menyuruhnya tutup mulut Membuat John Sol kaget Dia bilang tidak bisa menjadi penggemarnya lagi Dan berharap mereka tidak pernah bertemu lagi Kemudian mengajak John Woo pergi Di rumahnya Yu Jin-ho minta maaf pada Seju Kemudian bertanya apakah dia akan membiarkan Temin Mengambil karyanya yang berjudul Fed Dan juga mengambil John Sol Seju menyuruh Yu Jin-ho pergi Kemudian masuk ke ruang menulisnya Saat akan membanting mesintiknya Muncul ingatan ketika Yul-yok dan Wiyong melihat mesintik Di etelase toko Wiyong memberitahu mesintik ini sangat mahal Hanya orang kaya yang bisa membelinya Yul-yok mengatakan dia akan membelikannya Di Carpe Diem Su-hyun bertanya Apakah itu mesintik Korea yang dia belikan sebagai hadiah Yul-yok menjawab benar Mesintik itu dibuat khusus dan sangat langka Jadi harganya mahal Su-hyun ingin tahu novel apa yang sedang diketik oleh Wiyong Dia diam-diam mengambilnya Yul-yok menahan Wiyong Agar tidak mengejar Su-hyun Su-hyun membacanya sambil berkaca-kaca Kemudian dia memberitahu yang lainnya Bahwa telah lahir seorang penulis hebat Yaitu So Wiyong Untuk merayakannya semua minuman malam itu gratis Wiyong senang mendengarnya Sementara Yul-yok terkejut Karena itu artinya dia yang membayarnya sebagai pemilik Carpe Diem Su-hyun membuka botol dan menyiram mereka dengan minuman Yul-yok bertanya apakah sekarang dia mempercayainya Seju menjawab iya Yul-yok memohon agar Seju menyelesaikan novelnya Dengan begitu dia bisa tahu bagaimana dia mati Dan kenapa dia terkurung di dalam mesintik Bukan berenkarnasi Seju bertanya apakah dalam kehidupan sebelumnya Yang dia bicarakan ada Jon Sol di sana Yul-yok memberitahu namanya adalah Yusuhyeon Dia adalah teman dan kekasih mereka Guys part 2 sampai disini ya Terima kasih sudah melihat video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.